Kita bisa bayangkan, kalau misalnya informasinya adalah dilecehkan emosi seperti apa yang akan dia miliki gitu. Karena tadi saya dengar juga, ya kita sama-sama dengar lah ya bahwa yang terpenuhi menurut Ahli adalah dengan sengajanya, jadi memang perencanaannya itu masih apa namanya ya, ya kami masih beranggapan bahwa ini tidak ada rencana. Karena rencananya itu benar-benar rencana untuk bertemu dan mengklarifikasi gitu. Pada saat bertemu itu memang ada reaksi yang bisa muncul dari seorang Mario pun. Kita bisa bayangkan, kalau misalnya informasinya adalah dilecehkan emosi seperti apa yang akan dia miliki gitu, pacarnya. Tapi kalau misalnya memang dibilang bahwa itu adalah suka sama suka, mungkin reaksinya akan berbeda gitu loh. Mungkin nggak perlu bertemu juga, ya udah ditinggalin aja. Kan seperti itu ya. Makanya dari kesaksian Shane pun disampaikan bahwa Shane tahunya adalah anak AG ini dilecehkan, tidak sesuai dengan keinginannya. Baru Shane juga mengatakan bahwa belakangan dia tahu anak AG itu ternyata tidak mengatakan demikian lagi, beda bahwa itu suka sama suka. Jadi saya juga sebenarnya nggak tahu ya peristiwa seperti apa, cuman memang menjadi pertanyaan kita, apakah patut itu seperti itu? Orang sedang ingin bertanya tentang suatu kejadian yang sangat sensitif, kemudian terjadi eskalasi, terus dikatakan ini sebuah perencanaan gitu loh. Hanya dengan melihat akibat yang sangat parah gitu loh. Kita harus strik dalam menegakkan hukum ini, bukan masalah ringan beratnya Mario ya. Tapi kalau misalnya memang dia terpenuhi unsurnya, silahkan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang harus, seharusnya. Tapi kalau misalnya cuman melihat dari akibatnya, dan kemudian kita menabrak semua aturan hukum, bagaimana caranya? Jadi kita bicaranya ini bukan penegakan hukum, tapi bicara bagaimana caranya, udah pelanggaran hukum mungkin. Mungkin udah jadi pelanggaran hukum, karena orang tidak bisa dipidana apabila dia tidak terbukti. Jadi jangan sampai ini cuman pokoknya berat gitu loh. Pokoknya berat, pokoknya berat. Bukan seperti itu hukum yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.